ya malam juga ada yang terciduk gitu kayak lagi dinaikkan di truk gitu loh jadi kayak rawan banget Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan channel aku Agra diantara teman-teman ya oke teman-teman kali ini aku reading bersama si Mio perin 17 ya teman-teman Mio GT saya kenapa aku pakai ini karena ya lagi pengen pakai Matic aja sih teman-teman ya itu pun kalau nggak salah ada yang komen suruh sekali-kali reading pakai Mio nya gitu ini aku pakai Mio GT ya tapi ini bukan yang Mio spek roller dan PCVT teman-teman kalau yang spek roller dan PCVT tuh Mio nya ibu saya malam itu yang Mio smile ya Mio lama Mio sporty kalau ini kan yang Mio sudah punya injeksi Mio GT jangan nanggung suara rawungan nya oke kita gas aja teman-teman ya kalau pakai ini ya Cuma kayak gini suaranya teman-teman ya hehehe eh nomok-montor orang yang suaranya gitu itu kalau nggak salah katanya Bang Iwan ya Bang Iwan motor vlogger dari Madiun kalau nggak salah hehehe nomok-montor kayak kok kayak enak suaranya ya orang malingkungan lor montor Mio ini sebenarnya sudah waktunya service teman-teman ya di area kirian ataupun di area CVT nya karena sudah terasa tarikannya lebih lemot karena memang sudah lama juga belum aku service kan semenjak beli kalau nggak salah ini service mesinnya ataupun ya bukan ya bukan service mesin ya teman-teman service CVT nya tuh baru satu kali kalau nggak salah ya jadi ini tarikannya sudah waktunya sih memang wajar diwajar kalau tarikannya lemot ya Mio ini yang untuk handle rem depan dan juga piringan piringan cakramnya itu enggak ori teman-teman jadinya enggak bisa apa kalau ngerem itu enggak bisa semut jadinya kayak judul jutan gitu Emang piringan cakramnya murahan teman-teman mungkin harga sekitar Rp50.000 kalau enggak salah ya jadi aku dapatnya memang sudah enggak ori teman-teman Hai kalau yang ori Mio dia bisa semut banget kayak Mio nya ibu saya untuk bernikang-nikung yang lebih mudah ini daripada si merah teman-teman hahaha uh udah suaranya enggak berisik terus enteng motornya akan lebih enteng ini daripada si merah Hai halah halah Oke bagi teman-teman yang mengikuti di di media sosial ku ya teman-teman pastinya teman-teman lihat itu ada raja balap liar teman-teman ya Wah aduh aku tuh terenyum sekali teman-teman ya kayak gimana ya ya sangat disayangkan gitu banyak yang kena teman-teman yang disana di sirkuit terus itu teman-teman yang biasanya aku sering buat video di sana itu hari Minggu kemarin ada rajia besar-besaran teman-teman di situ ya karena memang aku lihat-lihat makin banyak juga yang Oh mainan balap liar teman-teman ya mainan pakai uang sih bukan bukan karena cuma herekan biasa aja jadinya polisi itu dapat info entah entah dapat info dari mana ya tapi karena ketika mau ada main pasti itu ada diunggah fotonya ya biasanya kalau dibalap liar kan seumpama fiction VSA travel atau apa gitu kan fotonya pasti diunggah dulu itu belum main jadinya jadinya sudah nyebar duluan dan polisinya kan pasti dia punya media punya media sosial juga sih jadi ya cepet ketawa nah kalau masalah kayak gitu ya jadi diharap itu kalau teman-teman penonton ya penonton setiap balap itu kalau bisa mengunggah video ataupun fotonya itu ketika sudah selesai balapan gitu jadi kalau sebelum balapan sudah di di pos gitu kan Wah bahaya teman-teman pasti gagalnya kan polisi masnya pastinya kesitu biasanya yang sangat berbahaya itu ada polisi yang nyamar teman-teman nyamar intel jadi intel jadi kayak preman gitu loh enggak akan bisa enggak akan bisa ketahuan kalau itu polisi atau orang biasa kayak gitu kan dan yang raja besar-besaran itu hari Minggu siang sampai sore teman-teman ya ataupun sampai malam kalau nggak salah malamnya ada tapi entah malam Minggunya atau malam Senennya itu ada jadi siang sama malam ada rajanya teman-teman dan raja siang itu juga yang enggak balapan cuma nongkrong-nongkrong ngopi di pinggir jalan juga kena temen-temen karena motornya modif lah motornya peratalan kayak gitu jadi kena yang siang itu aku dapat info kalau nggak salah sekitar 60 motor yang diangkut pakai truk itu teman-teman ya termasuk motornya temenku Bang Ilham weh PC anyar pis orang suwi ngandang ya gini Bang Ilham itu kan Minggu dia memang ajaerah kesana nah enggak pegang HP dia tahu-tahu pas aku di rumah bekas Miss Kolan dan juga bekas WA dari Bang Ilham itu jadi dia pisnya kena motor vis R ya jadi itu raja yang termasuk besar daripada yang lainnya teman-teman ya kalau yang lainnya tuh paling yang diangkut motornya cuma berapa cuma tiga atau sampai dengan lima ya kalau yang kemarin itu sampai dibawakan truk jadi dinaikkan truk motornya semua kayak gitu aku dapat foto yang malam juga teman-teman ya malam juga ada yang terciduk gitu kayak lagi dinaikkan di truk gitu loh wajah jadi kayak rawan banget gitu disitu ya padahal pun jauh dari perumahan warga teman-teman yang yang perumahan warga yang asli warga daerah situ kan sebelah sebelah timur gitu loh yang yang untuk sering balapan itu kan sebelah barat jadikan rumah-rumahnya di timur terus yang lurus di barat jadi enggak terlalu enggak ganggu sih sebenarnya agak jauh juga tapi karena sekarang mungkin makin rame ya di jalan situ jadi menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kayak gitu mungkin tapi yang susahnya satu yang nggak ikut-ikutan jadi kena gitu loh teman-teman jadi cuma ngopi pun aku lihat tuh di video yang motor-motor standar pun kena teman-teman ya mungkin ya suratnya nggak ada bodinya standar gitu maksudnya mungkin suratnya nggak ada wah sangat disayangkan sekali teman-teman itu pas aku buat story ya itu banyak tanya si merah gimana si merah gimana oh si merah Alhamdulillah aman teman-teman si si merah minggu tuh bener-bener nggak keluar dia karena kenapa karena tidak di selatan di area rumah aku tuh jandres teman-teman waktu itu memang suaranya agak terang tapi si merah tetap nggak keluar Hai jadi Alhamdulillah si merah nggak kesitu pokoknya kalau aku dapat info dari temenku daerah situ biasanya kalau ada raja itu minggu teman-teman ya Minggu siang sampai sore sampai malam kalau nggak salah enggak sih kayak gitu bentar teman-teman kena opoi pun ngecat Oke kita gas lagi cat jalan Hai Oke sampai mana tadi ya Oh pokoknya ya sampai itulah Hai huh kasihan motor temen-temen tuh soalnya aku sudah pernah ngalami yang namanya kayak gitu teman-teman ya tapi Alhamdulillah enggak suruh ngembalikan semua cuma banyak dia di gergaji itu ada kok di video aku yang sebelumnya jadi kalau yang untuk raja ini pokoknya motornya ditahan terus semua surang suruh ngembalikan standarnya nanti kalau sudah balik tanda semua baru boleh dibawa pulang motornya kayak gitu kalau nggak salah dan itu banyak yang banyak yang terciduk secara cuma-cuma gitu teman-teman maksudnya secara cuma-cuma itu dia motornya modif retelan dan ngopi di area turus itu ya enggak balapan enggak ngapa-ngapa cuma ngopi tapi dia nggak bisa kabur maksudnya kan memang sudah katanya sudah denger kalau memang ada mau ada obraan ya obraan ataupun ada gerbukan polisi itu tapi keadaan warungnya kan di tengah-tengah teman-teman di arah timur ada pertigaan sudah ada pertigaan terus timurnya lagi kan perumahan warga terus yang sebelah barat dekat pertigaan yang pertigaan jalan ke arah melara itu loh jalan lurus ke arah melara itu juga dicegat teman-teman jadi polisi itu sudah menyiapkan strategi di arah yang barat dan juga timur ditutup semua polisi sudah sudah ada di situ jadikan kalau yang ngopinya di warung tengah-tengah itu udah nggak bisa kemana-mana lagi dan pasrah makanya yang di video tuh cuma bisa diem aja merenungi nasib memang kayak gitu teman-teman ya kayak dimusuhi gitu loh padahal ini ya termasuk olahraga ya kan balap motor tapi ya balap liar lah gitu karena memang enggak ada sirkuitnya gimana kalau ada sirkuitnya enggak mungkin ada liaran kan karena enggak ada sirkuitnya jadi kita cuma minjem minjem jalan cuma bentar malah kayak gitu memang kalau bahayanya ngopi di daerah sana itu ya kayak gitu teman-teman teman-teman kalau moternya motor modif ya kalau kita keadaan ngopinya diturus gitu di diturusnya itu tapi kalau kita memang sekalian ngopi di arah yang bendungan ataupun sudah dekat bendungan bendonya itu Insya Allah aman teman-teman ya karena kebanyakan polisinya tuh rajanya yang diturus itu jalan lurus itu memang diarah bendungan bendu ada yang jalan lurus aku pernah buat video yang di jalan lurus itu tapi di sana jarang teman-teman karena dari turus ke bendonya itu masih lumayan jauh sih sekitar 5-6 kilo kalau enggak salah atau berapa itu pokoknya jauh masih jadi buat teman-teman yang luar kota Ponorogo yang pengen ngopi-ngopi diturus ya kan memang sudah sempat sudah sudah pada tahu kalau diturus itu tempatnya memang mantap ya enak ya kalau bisa hindari ngopi diturus itu hari minggu teman-teman teman-teman ya kalau memang pengen hari minggu ngopi disitu ya usahakan moternya jangan yang melanggar gitu jadi enggak nanti enggak kena gitu sudah jauh-jauh ke situ kalau kena kan bahaya kalau yang aku buat video pas ngabupurit di bulan puasa itu kan cuma diusir aja teman-teman enggak sampai diangkut-angkut kayak gitu ya itu cuma mengusir karena kita bergelombol karena kita bergerombol tapi kalau ini kan masalahnya balap liar itu jadi ya jangkutlah motore kalau masalah sudah terkena uberan kayak gitu tuh kalau saranku ya kalau memang teman-teman sudah terlanjur kena itu saranku manut aja teman-teman enggak usah kabur enggak usah ngapa-ngapa tiwas acur tiwas memut apa ataupun berhenti was hancur motor dan juga orangnya gitu kalau kita mau kabur ataupun agak ngelawan berontak gitu bener aku nih penangalan misalnya kalau sudah memang kena suruh berhenti was manut kalau enggak gitu was tenang bukan motor bukan orang mau kayak dipancar ditendangi semua lebih baik manut gitu malah aman yang di video itu kan ada di story kalau teman-teman lihat itu yang pakai fiction ya pakai fiction dia kan kayak mau kabur gitu kan mau belok gitu malah itu di apa ditendang fixennya kan kayak gitu wah jalannya tadi masuk daerah mana jalan sampai rusak kayak gini ya jalannya di tutupin pakai rumput-rumput teman-teman tanah rumput kayak gitu oke teman-teman ya mungkin sampai sini aja dulu video kali ini ya intinya membahas tentang kejadian di sirkuit terus larak ponorogo teman-teman semoga ya yang sudah melihat video ini bisa mengantisipasi kalau sewaktu-waktu pengen ke arah situ ke arah bendungan bendo turus ya tepatnya lewat turus semoga bisa terhindar dan meminimalisir kejadian seperti itu lagi jadi nanti enggak kalau sudah tahu info kayak gini kan jadi enggak makin banyak yang kena jadi makin berkurang kayak gitu loh teman-teman ya kalau teman-teman modif kena aku ya ikut berbela sungkawa teman-teman ya memang karena kenapa karena motorku juga modif jadikan kita sesama modifikator ya ataupun sesama pecinta motor kan saling mengingatkan kalau ada yang meridikan kita kayak gitu jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like share komen-komen dan subscribe ya teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya selanjutnya sampai sini dulu wabitlah hiktawibla hidayah wabalijuh inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita gas